Tapi kalau ke Malaysia, kan takkan satu minggu, kena satu bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Di sini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Berkenaan dengan Faktau Channel Dan so, jangan lupa untuk subscribe Faktau Channel Dan di sini ada 10 tempat percutian di Malaysia mirip luar negara Korang takkan sangka Oke, so saya penasaran banget guys Kalau pasal tempat-tempat percutian, tempat berlibur Pasti kan, semua orang suka berlibur kan Awak suka tak? Suka berlibur tak? Pasti kan? Cuti-cuti Oke, langsung saja guys Kita play videonya Let's go Faktau Alhamdulillah Oh, okay Mirip luar negara Eh 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 Sebelum tu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Okay 10 Sea Ventures Dive Resort Sabah Sabah Oh yeah Wow Sekejap, 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 sekejap Kita tengok ni guys Pulau Mabul Wow Masya Allah Cantiknya Ya Allah Tapi menyeramkan juga ya Uih Jermin Eh terkaya di dunia guys Dengan 25 bilik Dan 2 suite lengkap berhawa dingin Hotel ini juga Mempunyai restoran Yang terletak di platform deck terbuka Wow Di mana korang Boleh makan banyak makanan dan minuman bufet Yang lazat Kalau korang rasa nak belajar menyelam scuba Bolehlah pergi sini Diorang siap sediakan latihan tau Siap Boleh feeling-feeling kerja offshore lagi Hahaha Alright Keren Belum eco resort Geri perak Belum eco Merupakan sebuah pulau Di tasik temang berpilak Yang terletak bersebelahan Dengan taman negeri royal belum Okey Royal belum Kita dah buat ni dulu Yang orang asli tu Resort ini merupakan Satu-satunya resort hutan Yang mempunyai Pulau sendiri Wow Dia lalu lintas Dan terlindung Dari pencemaran udara dan bunyi Kalau korang nak tahu Hutan ini masih memiliki Nah ni Pernah kita tengok dulu Orang asli tu Malah Suasanya juga Seronok ni Seronok Terdekatkan Gaya hidup tradisional Orang asli Yang bergantung sepenuhnya Pada hutan Dan tasik sekitarnya Kalau korang nak pergi sini Terdapat dua cara Pertama Korang boleh melalui jalan darat Dan Terdekat Terdekatkan Okey Fakta bergurau je Kalau korang nak tahu Tempat ini pernah viral Di media sosial tau Dan Kapsul Yang terletak di sungai Lembing Paham ini Telah ditubuhkan oleh Kevin Young Pada tahun 2014 Yang diinspirasikan Dari kehijauan Alam semula jadi Yang menariknya Korang siap boleh rasa Pengalaman mandi jacuzzi Di tengah-tengah hutan Okey Siap boleh rasa Shower semula jadi Lagi bila hujan Dan yang paling penting Ada wifi tau Paling menakjubkan Korang boleh tengok Air terjun pelangi Dekat sini Tapi Korang kena mendaki sikit lah Cantik kan tempat ni Masya Allah Ada macam tu Wow Rumah bot tasik kenye Terengganu Siapa kaki pancing Dekat sini Kalau korang minat gila Memancing Bolehlah pergi ke rumah bot ni Korang siap boleh Memancing straight Dua hari satu malam Tanpa dimarahi Ini kerana Rumah bot yang terletak Di tasik kenye Terengganu ini Merupakan Sebuah hotel Yang terletak Di atas bot Dimana bot ini Akan membawa korang Merasai pengalaman Tidur Di tengah-tengah tasik Selain tidur di atas bot Korang juga akan dibawa Melawat ke tempat Tempat menarik Seperti air tejun saw Pudang rama-rama Atau taman orkid Taman herba Dan gua bawah Sentuari kelah Dan taman negara Tapi Pastikan korang tak mabuk laut Lah ya Wah Kalau mabuk laut itu Pasti guys Susah banget lah Kalau orang-orang yang biasa Mabuk laut itu Bakalan muntah-muntah Aduh Tidak bakalan muntah Di situ Ok Ok Wow 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 Wah Unik guys Wow 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 Cantiknya Boleh lah pergi kat sini Udah kita doang mandinya Okay Oh, jatuh baik Oh, jatuh baik Wow Wow Okay Okay Maupun di Bangalore Tapi Satu-satunya rumah boat Yang terletak 600 meter Di atas permukaan laut ini Hanya boleh didiami Dua orang saja Mungkin sesuai untuk berbulan madu Bulan madu Betul-betul Empat Eagle Ranch Resort Negeri Sembilan Oh, tempat ni betul-betul lain Dari yang lain Oh, iya ke? Resort yang mengambil konsep Red Indian ini Mempunyai keunikan Yang tersendiri Di mana korang boleh merasai Pengalaman bermalam Di rumah tipi Selain itu Terdapat juga pilihan lain Seperti kabin kayu Bedok Ben Higan Rumah-rumah unik lah Dan rumah kampung Yang dipina Betul-betul di atas air Wow Terapung lah Rumah terapung Menarikan Kalau Faktau Dari atas rumah Faktau akan terjem terus Dalam air Terdapat juga aktiviti-aktiviti menarik Yang korang boleh lakukan Seperti menunggang kuda Oh, senang Berkayak Okay Dan dumba go-kart Weh, senang Saya suka ni Menarik betul konsep tempat ni Betul-betul rasa Macam cowboy Malaysia Cowboy Malaysia Tiga Nombor tiga Glamp at Genting Pahang Sama seperti Sea Horizon Resort Glamp at Genting Merupakan tempat penginapan Yang berkonsepkan glamping Apa yang membezakannya Di sini terdapat banyak jenis glamping Untuk korang buat pilihan Seperti Dong Room Belten Family Dorm Weh, cantik Dan yang faktor rasa paling mewah Adalah VIP Dorm Di mana korang ada jacuzzi peribadi Dan tempat tidur gantung Haa Faktor rasa tempat ini sangat cantik Pada waktu malam Di mana ia hiasi lampu-lampu Dan korang boleh ber-BBQ Sambil menikmati Keindahan Alam semula jari Tapi Tempat dekat sini sejuk tau Dan suhu boleh jatuh Sehingga 20 derajat Celsius Weh Kalau nak pergi Senang Haa betul Senang lah 20 Sarawak Sarawak Orang mesti tahu Pulau Malzips Merupakan salah satu tempat percutian Yang sangat diidamkan Damai orang kan Betul Selain keunikan pulau ini Yang terdapat banyak shele Yang dibina Betul-betul di atas laut Pada waktu malam Terdapat juga pantai Yang akan bercahaya Apabila disentuh Eh Iyakah Pantai ini diberi nama Sea of Stars Tapi korang tahu tak Di Malaysia juga Korang boleh rasa pengalaman Seperti di Malzips tau Walaupun pantai Tusan Agak jauh terpencil Dari Bandar Raya Miri Wih Jauh sangat tu Antara bulan September Hingga Disember Pantai ini sering menjadi Tarikan pelancong Kerana fenomena Blue Tears Di mana air laut Akan bercahaya biru Apabila disentuh Fenomena Di Malaysia juga Ada guys Wow Baru tahu ini Baru tahu guys Benar Saya baru tahu ini Kalau di Malaysia itu Ada istilahnya Blue Star nya ini guys Keren banget Terjadi Kerana plankton Yang bertindak balas Dengan oksigen Di dalam air laut Wow Selain pantai yang cantik Terdapat juga batu Yang dipanggil sebagai Drinking Horse Di mana batu itu Menyerupai Seekor kuda Yang sedang minum air laut Wow Keren sih Beruntung pada tahun 2020 Akibat hakisan tanah Oh iya Oh iya Satu Kabana Retreat Sabah Okay Siapa pernah pergi Bali Saya Mesti korang tahu Betapa cantiknya tempat Yang digelar Sebagai antara Tujuh keajaiban dunia ini kan Betul Juga terdapat tempat Yang berpunyai Suasana seperti Bali Oh iya Kabana Retreat Yang terletak Di kota Pelut Sabah Juga menggunakan Konsep glamping Di mana korang boleh berkelah Betul-betul Di tepi pantai Tempat yang dikenali Sebagai Stairway to Heaven ini Mempunyai pelbagai Aktiviti menarik Seperti menaiki ATV Haa BBQ Berehat di tempat tidur gantung Dan melihat bintang-bintang Pada waktu malam Hmm Habis sudah video kali ini Ya Habis guys Mana satu pilihan Percutian korang Tapi Walaupun dimanapun Kita bercuti Setiasalah jaga SOP Betul Jaga SOP Dan Makam mas Senang Alright Cuti-cuti Malaysia Selamat bercuti Bye Alright guys Selesai videonya So itulah tadi 10 tempat percuitian di Malaysia Mirip luar negara Korang takkan sangka Haa Haa Camu ni Kan Sedap 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 Mana ada sedap Cantik-cantik guys So itu Nombor satu tadi Memang macam Bali lah Macam tu Tapi kalau saya menarik tu Macam yang boleh Tengok bintang Kalau malam Yang ada Hmm Kemah-kemah macam tu lah Senang tau Hei Ternyata Malaysia Ni tempat percuitian Banyak tau Boleh lah Boleh 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 Tapi kalau ke Malaysia Kan Takkan satu minggu Kena satu bulan Haa Sebab apa Ramai tau Maksudnya tu Mungkin dalam satu Satu tempat percuitian tu Satu hari ke Tak lah Penat kan Tiga hari Tiga malam Macam tu Tu boleh lah Haa Kali sepuluh Tiga puluh kan Alah Haa Doakan saja guys Semoga tercapai lah Mungkin satu je Satu atau dua lah Kita pergi macam tu Okey Terima kasih dah tengok video ni Apa pendapat kawan-kawan Pasal video ni Dan tempat mana Yang paling menarik Buat kawan-kawan Dan buat kawan-kawan Yang dah pergi Salah satu tempat ni Boleh komen kat bawah Macam mana pengalaman Kawan-kawan semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih